Hai berjumpa lagi tadi dalam channel ini Oke pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua peikut-peikut admin maupun yang baru melihat channel ini isu ini sangat-sangat menggemparkan sangat-sangat panas sangat-sangat terkenal di seluruh dunia jadi sebelum itu bantu admin admin minta tolong tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini untuk anda semua terima kasih Hai berjumpa lagi tadi dalam channel ini Oke pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan isu-isu panas isu ini baru saja admin dapat isu ini sangat menggemparkan pada hari ini jadi sebelum admin mula admin minta tolong admin bantu tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda semua sentiasa mengikuti perkembangan yang akan admin kongsikan di dalam channel admin ini oke jadi isu yang terhangat pada hari ini yang admin baru saja terima iyalah dakwa bohong terima gaji RM1 Anwar Saman Ahmad Amzad berita ini sangat-sangat mengeparkan di mana Perdana Menteri akan saman Ahmad Amzad berkaitan dengan pembohongan katanya Amzad pembohongan Anwar membuat satu pembohongan menerima gaji RM1 Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mengfailkan saman terhadap ahli parlimen Kuala Terengganu Datu Ahmad Amzad atas dakwaan mengeluarkan kenyataan berbau fitnah bahwa beliau berbohong menerima gaji RM1 ketika menjadi penasihat ekonomi selanggor Anwar 75 selaku pelantif memfailkan saman itu hari ini menerusi Tetuan SN Nair dan partner di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu dengan menamakan Ahmad Amzad sebagai defendant tunggal Peguam Datu SN Nair yang mewakili Anwar ketika dihubungi bernama berkata saman itu difailkan pada jam 3.59 petang ini Dalam pernyataan tuntutan, pengurusi Pakatan Harapan PH mendakwa pada 7 Disember lalu Defendem membuat beberapa kenyataan kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran Dalam Presiden PKR Kenyataan terbabit diterbitkan semula di aplikasi TikTok di bawah nama Nelly3868 pada hari sama 7 Disember dan mendapat tontonan melebihi 4.980 kali 62 komen, 116 butang like 18 butang febret dan 50 kali perkongsian Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata Kenyataan fitnah itu dipetik dan diterbitkan oleh Malaysia Kini keesokannya pada 8 Disember menerusi artikel bertajuk Esgor Economic Advanced Job Anwar Sex Public Apology From MP Dakwa plantif Kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud Beliau Perdana Menteri yaitu Anwar tidak boleh dipercayai serta tidak jujur mengenai penerimaan jutaan ringgit daripada Kerajaan Negeri Selangor sebagai penasihat ekonomi menipu orang ramai dengan menyatakan penerima gaji RM1 sebagai penasihat ekonomi serta melakukan kesalahan jenayah dan mengkhianati mandat rakyat Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu palsu berniat jahat dan memperlekekannya yang mempunyai image sangat disanjungi di peringkat negara dan antarabangsa karena beliau menentang rasuah beliau mengecam semua dakwaan terhadapnya mengenai penerimaan gaji RM15 juta dan tuduhan jenayah lampau yang dibuat itu adalah bermotifkan politik sahaja apa yang dikatakan dakwaan-dakwaan defendant dalam kenyataan fitnah itu tidak berasas dengan menggambarkan saya bekas banduan walaupun pengampunan diraja diberikan dakwaannya dalam pernyataan tuntutan itu menurut Anwar dalam mengucapkan kata-kata fitnah itu defendant dengan jelas mengajah dan berniat jahat apabila tidak mengendahkan jawaban rasmi bekas menteri besar Selangor Tansri Abdul Khalid Ibrahim semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor pada 27 Mac 2012 yang menyatakan bahwa gaji Anwar sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor hanyalah jumlah simbolik RM1 plantif berkata pada 8 disini berlalu peguam daripada firma guamnya telah mengemukakan notis tuntutan supaya defendant menarik balik memohon maaf mengaku janji untuk tidak mengulangi kenyataan itu lagi selain membayar ganti rugi kepada plantif namun defendant tidak membalas tuntutan tersebut oleh itu plantif menuntut ganti rugi am dan pampasan serta ganti rugi teruk dan teladan selain memohon perintah injaksi untuk menyalang defendant daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan fitnah serupa info ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini di mana Ahmad Amzan bakal disaman jadi adakah ini salah satu perjalanan singkat Ahmad Amzan ataupun apa yang dikemukakan Ahmad Amzan ini benar ataupun tidak jadi setakat itu saja info ringkas dari admin untuk pengetahuan lanjut jangan lupa follow admin tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan yang akan admin kongsikan di dalam channel admin ini jadi setakat itu saja dari admin pada hari ini salam jumpa semua dan salam kenal bye-bye selamat menikmati